Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang Nah bisa lo liat di atas battle point gue sekarang udah mencapai 67.500 Dan tiket gue disini udah mencapai 691 Ini gak bakalan bisa didapet dengan mudah Kalau kita gak punya trik-triknya cuy Nah di video kali ini gue mau nge-share tentang gimana sih caranya Biar bisa dapet battle point banyak dan tiket banyak cuy Oke pertama-tama langsung aja gue ngebahas tentang battle point cuy Jadi battle point ini bisa didapatkan kalau misalnya kita bertanding Nah setiap bertanding itu kita bisa dapet battle point dan itu dapet battle point standar cuy Nah kalau misalnya mau dapet battle point berlipat-lipat dicek aja di atas cuy Kartu yang ini nah bisa lo liat disini untuk satu hari mendapatkan 100% battle point Dan meningkatkan batas maksimum adi ya battle point sampai 1.500 Jadi kalau misalnya kita menggunakan kartu ini Kalau misalnya lo memiliki kartu ini Ini bisa digunakan buat ngegandain jadi pengganda battle point cuy Kartu ini bisa digunakan jadi pengganda battle point Nah kalau lo punya langsung gunain aja Kartu ini sangat berguna banget cuy Selain itu kartu ini juga sebenarnya bisa dibeli di shop Kita langsung cek aja Di toko disini di sell ada yang satu hari ini harganya 80 diamond Dan yang tiga hari harganya 160 diamond Dan yang tujuh hari itu 320 diamond Emang mahal banget Tapi gue ada solusi buat ngedapetin kartu battle point ganda yang lain Seperti yang lo liat disini kita buka ke bawah Nah disini ini ada kartu BP 4 kali kemenangan Atau yang ini ada kartu BP kemenangan Nah kartu ini bisa lo dapetin secara gratis cuy Caranya lo tinggal nge-share aja Misalnya setiap habis bertanding lo share aja langsung pertandingan lo ke Facebook Itu bisa langsung dapet kartu kemenangan battle point ini cuy Jadi kita bisa langsung dapet hadiah 2 kali lipat battle point Kalau misalnya kita punya kartu yang ini cuy Oke Cara selanjutnya Buat ngedapetin battle point dan tiket banyak Itu kita harus rajin-rajin membuka peti medali Seperti yang ini Peti medali yang ini Ini bisa didapetin kalau kita bertanding Dan waktu tunggunya 18 jam Kalau gak salah ya gue lupa Nah jadi lo mesti ingat Setiap 18 jam ini dibuka secara langsung cuy Kita langsung bertanding aja Ngumpulin 10 poin itu kita bisa ngedapetin peti medali Dan di dalamnya kita bisa ngedapetin battle point dan juga tiket cuy Dan selanjutnya kita bisa buka peti gratis ini cuy Kita langsung buka aja Nah seperti yang lo liat disini kita bisa dapet battle point juga cuy Disini yang kita dapet jumlahnya 48 Emang gak terlalu banyak tapi kalau misalnya kita sering ngebuka peti gratis ini Kita bisa dapet battle point secara sering Dan peti gratis ini bisa dibuka setiap 4 jam sekali Jadi kalau misalnya lo mau sering-sering buka peti ini Tinggal setiap 8 jam aja lo buka game mobile legend Itu langsung bisa ngebuka 2 peti cuy Oke selanjutnya selain itu kita buka lagi di event rekomendasi mingguan Eh salah Nama eventnya yaitu quest dengan batas waktu Nah quest dengan batas waktu ini selain kita bisa mendapatkan tiket Kalau yang sekarang ini kita bisa mendapatkan tiket Kadang ada juga kita bisa mendapatkan hadiah Tas emblem small atau apalah yang jelas Ini kita bisa mendapatkan tiket dari sini cuy Dan selain itu kalau misalnya udah lengkap semua Misalnya yang 1 udah lengkap yang menangkan pertandingan di mode brawl Terus ada lagi gunakan hero support untuk mendapatkan 30 assist Nah kalau udah lengkap semuanya diselesaikan gitu Kita udah beres semuanya Nah kita bisa buka peti yang di atasnya ini cuy Petinya ini juga gak kalah keren isinya cuy Oke selanjutnya tips selanjutnya Supaya bisa ngedapetin battle point yang banyak Yaitu kita jangan membeli hero yang gak sesuai kebutuhan cuy Bisa lo liat disini hero ini mahal-mahal banget Harganya sekarang yang maksimal mencapai 32 ribu Jadi kalau misalnya hero nya gak penting-penting amat Dan kita gak punya duit buat beli diamond Gak perlu lah misalnya kita mau ngebeli hero yang gak perlu gitu Itu gak usah dibeli cuy Kayak misalnya gue disini kayaknya gak terlalu perlu Dengan hero yang satu ini Hero ruby ini gue gak terlalu perlu Terus ada lagi misalnya hero digger ini Kalau gue gak terlalu perlu Terus ada lagi hero apa lagi yang gue gak terlalu perlu Nah hero lolita misalnya gue gak terlalu perlu Jadi lo juga harus melakukan itu cuy Tips itu harus dilakukan Kalau misalnya hero nya gak terlalu perlu Jangan buru-buru dibeli cuy Karena kalau misalnya kita pengen nyoba aja Disini juga banyak cuy Ini banyak hero-hero yang kita bisa coba Walaupun hanya bisa dicoba di klasik cuy Disini bahkan udah banyak banget yang gue punya Ini hero-hero nya udah banyak banget cuy Jadi udah gak ketampung Nah disini juga masih ada cuy Ini kalau misalnya kita dibuka Ini juga bisa dapet hero cuy Hero percobaan Misalnya gue belum punya Natalia Terus gue belum punya Sun Ini kartu ini bisa dipake cuy Jadi kita gak perlu beri hero nya Kalau misalnya kurang terlalu perlu gitu Kita tinggal nyoba aja Kalau misalnya kita penasaran pengen pake Bruno Kita pake aja ini Bruno cuy Terus misalnya kita penasaran pengen pake Kagura Tinggal pake aja Terus penasaran pengen pake Sun Ini juga ada Terus ada lagi misalnya ini skin Bukan hero Terus kalau misalnya kita pengen nyoba pake Alice Ini juga ada Terus kalau misalnya pengen nyoba pake Hilda Ada juga gitu Jadi kita gak perlu buru-buru membeli hero Kalau misalnya kita belum terlalu perlu Kalau misalnya mau coba ya tinggal disini aja cuy Ini aja banyak kartu-kartu percobaan hero gitu Jadi kita gak perlu terburu-buru Buat membeli hero yang sekiranya kurang perlu cuy Nah kita lanjut lagi ke tips yang selanjutnya Yaitu kita harus menjaga skor kredit cuy Bisa lo liat disini skor kredit gue mantap banget Ini di angka 100 Dan kalau misalnya ini skor kredit ini Kalau misalnya kita di atas Kalau gak salah di atas Di antara 70-90 Nah kita bisa mendapatkan hadiah maksimal Mengumpulkan battle point Mereka menjadi 6000 BP Jadi kredit skor ini Keren banget buat kita Ngedapetin battle point secara maksimal cuy Dan di akhir event Juga di setiap minggunya Kita bisa mendapatkan Hadiah juga Kalau misalnya skor kredit kita bagus cuy Jadi skor kredit ini harus bener-bener dijaga cuy Misalnya lo hobi AFK Mulai sekarang jangan dilanjutin lah Hobi-hobi jelek seperti itu Karena itu bisa mengurangi kredit skor yang sangat banyak Dan kalau misalnya lo kredit skornya di bawah 60 Ini bisa membuat akun lo gak bisa melakukan pertandingan dengan manusia cuy Jadi cuma bisa melakukan pertandingan PSAI aja Kan kesel banget kita gak main sama manusia Makanya buat lo yang suka AFK gitu Gue saranin jangan terlalu sering menghambur-hamburkan battle point Eh battle point Skor kredit gitu Jadi kalau misalnya sinyal atau jaringan kurang bagus Lo tinggal gak usah main aja lah Gak usah maksain gitu Karena itu bisa ngerusak akun kita sendiri Itu bisa ngerusak skor kredit kita sendiri cuy Sedangkan skor kredit itu sangat berguna banget Buat mendapatkan battle point cuy Oke dan yang terakhir Nah tips yang tersembunyi Disini kadang-kadang orang gak perhatiin Ada di prestasi cuy Kita harus ngeberesin banyak-banyak prestasi disini Semua prestasi itu berhadiah XP prestasi Yang bisa naikin level prestasinya Ditambah kita bisa ngedapetin hadiah battle point juga cuy Jadi harus rajin-rajin ngecek ke tab prestasi ini Di tab prestasi ini banyak hal-hal yang bisa kita selesain Buat ngedapetin battle point Misalnya nah contohnya ini Ada prestasi best overall Namanya best overall ya Nah disini telah mendapatkan 60 kali MPP Kita tinggal kejar aja cuy Buat ngedapetin 60 kali MPP Terus dibawahnya telah mengumpulkan battle point Sebanyak 300 ribu Ini juga dapet lagi 900 battle point cuy Dibawahnya akun telah mencapai level 40 Ini dapet 1000 battle point Makanya dari prestasi ini juga gak kalah menarik Gak kalah keren jumlahnya Buat kita ngedapetin battle point cuy Oke Nah jadi itulah tips-tips Gimana sih supaya kita bisa mendapatkan battle point secara banyak gitu Supaya battle point kita bisa kekumpul banyak banget gitu Kalau misalnya lo pengen banget ngumpulin battle point Buat hero idola lo yang udah pengen gitu Udah lo coba Dan lo anggap keren banget Dan susah ngumpulin battle pointnya Lo bisa coba tips-tips yang udah gue sebutin tadi cuy Jadi semua tips itu berguna banget buat ngedapetin battle point dan tiket cuy Supaya battle point dan tiket kita terkumpul banyak cuy Makanya lo tinggal coba aja beberapa tips yang udah gue share tadi cuy Tinggal dicoba aja Itu bakal pasti banget Bakal bisa dengan cepat mengumpulkan battle point langsung banyak gitu Kalau misalnya lo pakai tips-tips itu semua cuy Oke Jadi sekian dulu video kali ini Seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka Jangan lupa like juga kalau kalian tidak suka Bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian Kalau menurut kalian tips ini bermanfaat Dan yang terakhir Buat yang belum subscribe Di bawah video ini ada tulisan langganan atau subscribe Atau di dalam video ini juga ada logo channel gue Bulat klik disana terus klik langganan atau subscribe Untuk mengetahui update-update video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa